Oke Mbak Orang Kristen itu Itu alkitab ya Mbak ya Ya kitab kita adalah Holy Bible Hapal Bebel itu semuanya perjanjian baru sama perjanjian lama di luar kepala Kejadian sampai wahyu Semuanya isi Bebel itu Hapal dari semuanya Itu apa perjanjian lama sama perjanjian baru itu Di luar kepala semua Tahu semua gitu kan Sejauh ini saya belum tahu Sejauh ini Kalau Al-Quran gimana Kalau di agamaku kan kayak Islam Itu Al-Quran kan banyak yang hafal gitu kan Banyak yang hafal Ya kalau Bebel Abang-abang hafal Al-Quranmu Ya hafal yang aku tahu aja Yang kamu tahu Gini loh Mbak Aku kira kamu hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas Kalau yang kamu tahu aja Jangan-jangan Bang Kalau kita dites nih Lebih banyak ayat yang saya hafal dibanding dirimu lagi Cuman ya Bang ini Saya akui Oke saya akui Mbak mungkin banyak yang tahu Al-Quran Oke Tapi kan saya tanyakan Ini global loh Mbak Seluruh Siapa rupanya yang hafal kita Dari Al-Fatihah sampai An-Nas Banyak Siapa Siapa Ya Ustadz-Ustadz itu banyak juga yang hafal Ya banyak-banyak Tapi siapa Oh Atau semuanya ter absen Gak mungkin loh Mbak Ke absenan Loh kan harus jelas datanya siapa Teman aku aja banyak yang hafal Oh alah Bang mohon maaf ya Udah keberapa orang yang ngaku-ngaku hafal ya Ketika dites dia gak hafal Bang Hanya ngaku-ngaku doang Oke saya akui saya gak hafal Dari awal sampai Ya udah kalau abang gak hafal Terus kenapa abang harus Harus nuntut orang Kristen Karena gini Saya kasih tau sama kamu Orang Kristen itu Bang Tuhan Yesus tidak suruh kita hafal Tapi apa Membaca Lalu merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Kemudian menjadi pelaku firman Bang Karena untuk apa kita hafal Tapi bagaikan tongkosong nyaring bunyinya Iya Yang paling krusial di dalam iman Kristen itu Membaca Merenungi firman Tuhan Lalu menjadi pelaku firman Bang Karena untuk apa kita hafal Tapi gak kita lakukan Lagipula Bang Kita manusia ini Bukan disuruh menghafal Tapi Membaca Merenungi ya Membaca Menganalisa Merenungi Lalu menjadi pelaku firman Sebab Kemampuan Kemampuan Tertinggi Dari hewan Adalah menghafal Dan kemampuan terendah Dari manusia Adalah menghafal Udah paham? Iya Jadi ngapain kamu tuntut Harus bisa menghafal Sementara itu adalah Kemampuan terendah manusia Ya kemampuan terendah manusia Adalah menghafal Bang Jadi kita itu Manusia diciptakan itu Untuk menganalisa Dan juga bisa menciptakan Ya dari ada Menjadi ada Gitu ya Lalu Ya kalau Tuhan Yesus itu Menciptakan dari yang tidak ada Menjadi ada Kalau manusia itu Bisa menciptakan Dari yang ada Menjadi ada Makanya Penerima hadiah Penerima novel Hadiah novel Yang Nobel ya Nobel yang terbanyak Itu orang Kristen Abang Iya Dan pencipta teknologi Itu semua Iya Dan pencipta teknologi Itu semua Orang Apa Banyaknya dari orang Kristen Abang Kalau hanya menghafal aja Bang Orang Kristen itu disuruh Gak bisa ngelakukan Apa-apa Abang Gak bisa menciptakan Teknologi Abang Kalau cuma Menghafal aja kerjaannya Karena apa Kemampuan terendam Manusia itu Menghafal Abang Terus kenapa Kau tuntuk lagi Orang Kristen menghafal Boleh satu lagi Nanya Tapi udah paham Gak sampai disitu Abang Ya Beda versi Kita beda agama Soalnya Kok beda versi Tapi kita lihat Faktanya Abang Kita lihat Faktanya Orang Kristen Itu penerima Hadiah Nobel Itu yang terbanyak Itu pakai data Lagi ini Merokok lagi Disini Sudah tahu Dari tadi Yang merokok Disini Sudah dihapus Lupa Kalau berbobot Dia udah Percaya Disama Tuhan Yesus Gak boleh Nanya satu lagi Gak Ya silahkan Kenapa Setiap able Itu Setiap daerah Beda Beda Isinya dong Tapi Maksudnya Sama Isinya Kalimannya Itu hampir Sama Tapi Ada Sedikit Yang digelincirkan Atau Memahami Sudah disuruh Hapus Sudah disuruh Hapus Gak ada yang berbeda Alkitab Sudaraku Terima kasih Gak ada Alkitab Berbeda Sudaraku Itu diterjemahkan Kedalam berbagai Bahasa Supaya Semua Bangsa Mengenal Siapa Tuhan Allah yang benar Yang namanya Adalah Tuhan Yesus Kristus Adonai Yesus Sang Juru Selamat Dunia Karena Tidak Ada Keselamatan Di dalam Siapapun Selain Dalam Tuhan Yesus Seperti Itu Abang